Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini kita mau mereview teleskop tiagel teman-teman Oke sebelumnya juga saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua yang selalu mendukung channel kairah hunter semoga kalian semua diberi kesehatan juga rezeki yang berkah ya teman-teman ya karena buka dukungan teman-teman semua channel kairah hunter jadi seperti ini ya teman-temannya terus maju dan buat saya semakin semangat teman-teman terima kasih sekali terima kasih banyak temennya Oke langsung saja kita review dari si teleskop teagel ini teman-temannya nah ini dia teleskop Oke kita buka ya teman-temannya karena susah teman teman-teman 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 selamat menikmati oke ini dia penampakannya ini ya kita awas kita dapat mounting yang pasti lalu disini ada oh terus kunci R sudah disini teman-teman oke oke untuk pengemasannya rapi ya teman-teman jadi apa penampakan dari si teleskop ini pasti ada ya kalau di teleskop lab dan ini keterangan mungkin turat ya teman-teman oke kita lanjutkan nah ini dia sun height jadi di teleskop ini pembesaran di 6 sampai 24 teman-teman 6 sampai 24 turatnya seperti ini lalu ini untuk center ya center lampu dalam juga tutup flip keren sekali teman-teman tutup flipnya juga sangat kokoh nah itu lensanya mantap kalau menurut saya teman-teman ya terutama buat kawan-kawan yang suka long rank atau jarak jauh saya rekomendasi tele ini ya teman-teman ini disini saya bukan endorse teman-teman saya juga pengguna seperti kalian jadi ini hanya rekomendasi dari saya mungkin kalau teman-teman teman-teman yang suka main jarak jauh boleh pakai ini nah ini zoom 4 sampai 24 kali 50 maksudnya 50 itu odisi depan teleskop ini ya jadi jangkauannya dia lebih jelas teman-teman juga untuk fokus ya di jarak-jarak tertentu sudah ada jadi kita lebih lebih enak lah mengepaskan jarak berapa nanti kita fokus kita putar dari depan teman-teman oke dan kalau harganya kalau yang di online yang saya beli ya teman-teman mungkin teman-teman ada toko online tersendiri kalau saya biasanya harganya di Shopee ya teman-teman ini harganya di kisaran 700 ribuan saja teman-teman tapi kalau menurut saya tidak kalah bagus dengan yang jutaan karena ini kokoh sekali bahan metal ya teman-teman dari turutnya juga metal dan yang kedua teleskop ini ini tahan air teman-teman jadi si teleskop ini tahan air juga tahan getaran jadi ini sangat cocok buat PCP karena PCP biasanya getarannya besar teman-teman oke oke coba kita eh pasang sun heightnya dulu teman-teman ya biar terlihat lebih sangar lah ya teman-teman oke sebentar iya iya ini ketika sun height sudah dipasang wah mantap sekali ya teman-teman ya gahar dan pastinya menambah si senapan kita semakin terlihat keren ya teman-teman ya ini ini saya rekomendasikan sekali kalau teman-teman suka yang jarak jauh ya kita tinggal main di turut sini karena ini pembersaran 6 sampai 24 teman-teman oke mungkin itu dulu review dari Kaira Hunter semoga awet dan terima kasih untuk tokonya sangat amanah dan sangat cepat pengirimannya buat teman-teman yang mau order silahkan mencari di toko online masing-masing kepercayaan teman-teman ya satu kali lagi saya mau apa bilang karena saya disini bukan endros teman-teman saya juga pemakai saya hanya merekomendasikan saja kepada teman-teman teman-teman jika teleskop ini cocok ya teman-teman apalagi yang suka berburu-bulusukan teman-teman karena ini termasuk teleskop yang tangguh untuk di harga 700 ribuan teman-teman oke saksikan saja di konten-konten selanjutnya seperti apa hasilnya untuk berburu mungkin saat ini saya hanya mereview dulu saja yang jelas teleskop ini saya rekomendasikan sekali ya teman-temannya untuk budget di bawah 800 ribuan lah teman-teman sekitar 700 ribuan lebih sedikit lah ini saya rekomendasikan teman-teman karena ini tidak kalah dengan yang harga jutaan teman-teman kalau untuk retikelnya sendiri dia HK teman-teman atau mungkin kita coba ya kita coba lihat retikelnya dulu teman-teman oke biar tidak anda penasaran ya oke teman-teman kita coba nah tuh ya ini di jarak sekitar 30 meter teman-teman oke lebih jelasnya nanti kita untuk view 50 meteran ya kita fokuskan dulu di 50 meter nah itu teman-teman mantap dan untuk teleskop The Eagle ya teman-teman ini saya pakai kamera HP teman-teman ini saya pakai kamera HP teman-teman mount cam ya ini saya pakai kamera HP mantap lah sudah ini untuk view 50 meter lebih teman-teman sekitar 60 meteran ini saya mainkan di zoom 12 di teleskopnya sedangkan di kamera saya zoom lagi tiga kali pembesaran kamera ya teman-teman oke ini hasilnya ini sangat jernih ya untuk kami apa teleskopnya sorry semoga bermanfaat buat teman-teman jadi cukup segitu dulu mungkin jika ada salah kata atau kurang bagaimana silahkan teman-teman beli saya masukkan di kolom komentar atau buat senior-senior saya terutama ya mohon maaf jika banyak kegeliruan jika ada yang kesalahan yang kurang pas silahkan komen biar saya perbaiki lagi tapi kalau menurut saya teleskop tersebut tegel ya teman-teman ya sudah bagus lah teman-teman karena kita ngambil di budget yang menengah ya teman-teman jadi jangan yang serba terlalu mahal kalau ada yang lebih murah kenapa enggak ya kan teman-teman oke mungkin segitu saja dari saya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam satu laras selamat menikmati selamat menikmati